Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel pribadi saya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengisi saldo Shopeepay menggunakan akun dana. Sebelum lanjut video ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video menarik lainnya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, pertama-tama silakan teman-teman buka aplikasi dana kalian. Nah, setelah itu silakan kalian klik kirim dan silakan kalian scroll ke bawah dan cari menu saldo digital. Nah, di sini di bagian top up ada saldo digital. Silakan kalian klik. Nah, setelah itu akan muncul 3 pilihan saldo digital yaitu Gopay, OVO, dan Shopeepay. Nah, silakan kalian pilih Shopeepay untuk melakukan pengisian saldo Shopeepay. Nah, pada bagian ini silakan kalian masukkan nomor Shopeepay yang akan kalian isi. Nah, silakan kalian masukkan jumlah nominal yang akan kalian isi. Nah, apabila nomor dan saldo yang telah dimasukkan sudah dianggap benar, silakan kalian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan detail pesanan. Silakan kalian klik konfirmasi apabila sudah dianggap benar. Nah, setelah mengklik konfirmasi akan muncul tampilan konfirmasi pembayaran Anda. Nah, apabila sudah yakin dengan nominal yang akan dibayar, silakan kalian klik bayar dan masukkan pin akun dana kalian. Nah, selanjutnya tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pembayaran telah berhasil. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail transaksinya dengan cara mengklik lihat transaksi. Nah, detail transaksi ini bisa menjadi bukti bahwa pengisian Shopeepay telah berhasil. Nah, untuk memastikan bahwa saldo Shopeepay telah masuk, nah kita buka Shopeepay kita. Nah, silakan kalian bisa cek di profil atau di menu utama yang terdapat Shopeepay di sini, di depan. Nah, setelah itu silakan kalian bisa cek di transaksi terakhir. Nah, ini ada tanggalnya dan juga masuk sebesar Rp99.500. Nah, jadi kita tadi mengisi Rp100.000, ada potongannya Rp500.000. Nah, kalian juga bisa mengecek detailnya dengan cara mengklik, lalu kita lihat rincian isi saldonya. Nah, di sini ada potongan sebesar Rp500.000 untuk biaya admin. Nah, oke itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video yang menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.